Potret pahlawan nasional Bung Tomo kelas sedang berbidato selalu terpampang setiap peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Sudahkah Anda mengenal siapakah sosok Bung Tomo? Apa saja kontribusinya bagi Indonesia dan bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Berikut kisah perjalanan hidup Bung Tomo dan kisah perjuangannya semasa pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Bung Tomo atau Sutomo lahir di kampung Belawuran, kota Surabaya, Jawa Timur pada 3 Oktober 1920. Bung Tomo adalah anak sulung dari enam bersaudara, lima orang adiknya bernama Sulasri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayah Bung Tomo adalah kartawan Cipta Wijoyo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, stof perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor impor Belanda. Kartawan Cipta Wijoyo mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dari pangeran di Ponegoro yang dimakamkan di malam. Ibunda dari Bung Tomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Subastita adalah anak seorang distributor lokal mesin jahit singer di wilayah Surabaya, yang pernah menjadi polisi kota Praja dan anggota syarikat Islam atau SI sebelum pindah ke Surabaya. Pada 19 Juni 1947 saat usianya 26 tahun, Bung Tomo menikah dengan perempuan bernama Sulistiana, seorang mantan perawat Palang Merah Indonesia atau PMI. Bung Tomo dan Sulistiana digaruniai empat orang anak. Anak pertama bernama Titing Sulistami, lahir pada 29 Juli 1948. Anak kedua Bambang Sulistamo, lahir pada 22 April 1950. Anak ketiga Seri Sulistami, lahir pada 16 Agustus 1951. Anak keempat Ratna Sulistami, lahir pada 12 November 1958. Bung Tomo semasa hidup memiliki wasiat agar ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan di TPU Ngagang Surabaya. Dan ia pun dimakamkan di sana. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, Sulistiana istri Bung Tomo menerima langsung surat keputusan penobatan pahlawan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Belum genap tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi lagi peperangan antara Indonesia melawan tentara Inggris pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya sempat ada gejatan senjata pada 29 Oktober 1945 untuk menghentikan pertempuran Surabaya. Namun masih saja terjadi bentrok bersenjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris. Bahkan aksi bentrok itu memuncak pada 30 Oktober 1945 dengan gugurnya Brigadir Jenderal Albertine Walter Sautern Malabi yang kala itu menjabat sebagai pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur. Karena Jenderal Malabi gugur, Inggris pun murka dan mengancam Indonesia. Adapun posisi Jenderal Malabi digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Manserk dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada 9 November 1945, Jenderal Manserk mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum Inggris tersebut antara lain yakni yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menadatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Ultimatum Inggris tak digubris baik oleh para pejuang maupun segedap lapisan masyarakat. Kesokan harinya pada 10 November 1945, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri kepada Inggris. Pada masa-masa genting itulah, propaganda dari Buntoma berperan besar. Yang memang tidak memegang senjata dan ikut bertempur di medan perang Surabaya. Perjuangannya dilakukan dengan cara lain yakni melalui siaran radio dan pidato-pidatonya. Dalam pertempuran Surabaya ada sekitar 20 ribu orang rakyat Indonesia yang menjadi korban dan harus kehilangan nyawa. Sebagian besar dari korban meninggal dunia adalah warga sipil Surabaya. Selain itu diperkirakan ada setidaknya 160 ribu orang yang terpaksa meninggalkan kota Surabaya karena peperangan tersebut. Adapun menurut data ada sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan juga luka-luka. Buntoma dalam pidatonya meminta para pemuda untuk tidak meninggalkan kota Surabaya, melainkan ikut bertempur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siaran radio memberotakan Buntoma menjangkau hingga keluar Indonesia termasuk Thailand dan Australia. Buntoma melalui siaran-siaran radionya berhasil mendorong dunia internasional untuk menekan pihak Belanda dan Inggris agar mengendurkan serangannya terhadap Indonesia. Berkat siaran radio Buntoma datang berbagai bentuk bantuan bagi rakyat Surabaya yang bertempur melawan Inggris dan Belanda. Melalui siaran radio itu Buntoma juga meminta tambahan pasukan untuk Surabaya. Benar saja tak lama kemudian Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta mengirimkan seorang komandan dan lebih dari 20 kadet untuk membantu para pejuang di Surabaya. Siaran radio Buntoma juga meminta dukungan medis untuk para korban pertempuran Surabaya. Para simpatisan menyambut baik siaran radio Buntoma kemudian mengirimkan bantuan dalam bentuk pengiriman ratusan perawat dengan sukarela dan sejumlah dokter. Ketika Buntoma menyiarkan tentang permintaan bantuan makanan dalam waktu singkat datanglah bantuan makanan untuk rakyat Surabaya yang masih bertempur melawan penjajah. Itulah perjalanan hidup dari Buntoma sang tokoh pahlawan di balik siaran radio dan pidato ikonik yang menyalakan semangat juang para pemuda di pertempuran Surabaya 10 November 1945. Peristiwa pertempuran besar itulah yang menjadikan Surabaya diculuki sebagai kota pahlawan dan menjadikan tanggal 10 November sebagai hari pahlawan.